hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga kita semua sehat selalu Oke di hadapan saya ini adalah hanya sebagian dari kapasitor keramik ini dari bekas-bekas komponen yang ada di rumah saya ini saya copotin ini hanya sebagian saja ya nggak jadi video kali ini adalah mengupas dari tentang kapasitor keramik jarang sekali baru mengetahui bahwasannya ada ide ada peluangnya dari bekas-bekas komponen ini khususnya kapasitor keramik nah khusus teman-teman yang tukang servis ataupun yang suka buta katik elektronik maka bila mendapatkan kapasitor keramik seperti ini bagian rusak ataupun yang baru yang rusak yang pastinya ya yang tidak bisa digunakan lagi jadi kapasitor keramik ini jangan langsung dibuang bisa dikumpulkan kemungkinan ada yang menampungnya kapasitor keramik yang bekas seperti ini atau bisa juga diolah sendiri nah kapasitor keramik seperti ini bila diolah akan menghasilkan yang namanya palladium dan hasilnya lumayan banyak juga dari sekitar kurang lebih seperempat kilogram kapasitor keramik ini bila diolah akan menghasilkan 15 gram palladium nah berikut ini adalah contoh ataupun video yang mengolah bekas keramik bekas dari kapasitor keramik ini nah untuk pengolahan kapasitor keramik ini dibutuhkan alat-alat serta bahan-bahan kimia lainnya untuk pendukung supaya menghasilkan palladium dan harga palladium ini lumayan tinggi selamat menikmati 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 selamat menikmati